Halo semuanya, disini saya akan membuat tutorial cara membuat CRUD menggunakan Adobe Dreamweaver CS3. Oke, langsung saja untuk caranya, pertama sekali teman-teman harus mengaktifkan web server kalian. Disini saya menggunakan MPPS dan sudah saya aktifkan, selanjutnya kita buka localhost php.meadmin, kemudian pilih database, selanjutnya pilih create database, kemudian isikan nama database yang teman-teman yang inginkan. Disini saya kasih nama testing, kemudian untuk tabelnya kita kasih nama pegawai, kemudian disini saya buat ID, buat varchar, kemudian nama, jenis kelamin, alamat, jenis kelamin, saya buat varchar saja, nama varchar, disini saya buat ID-nya 10, nama 60, jenis kelamin 20, kemudian alamat, saya kosongkan, kemudian klik save. Oke, database sudah berhasil kita buat, selanjutnya kita membuat folder penyimpanan program kita nantinya. Kita buka Windows Explorer, karena saya disini menggunakan MPPS, folder penyimpanan program saya ada di D, karena di install di D, kemudian buka MPPS, kemudian di WWW. Saya buat folder baru, di kanan, new, folder, testing. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buka Adobe Dremover CS3 kita. Oke, kemudian pilih PHP, kemudian langsung saja saya simpan di CTRL S, saya masukkan di folder penyimpanan yang sudah saya buat, namanya testing, open, disini namanya saya buat index, karena index ini adalah default penyimpanan file atau folder, ketika folder ini diakses, nanti langsung lari ke index. Save. Selanjutnya kita hubungkan Dremover kita dengan folder penyimpanannya. Pilih site, new site. Disini bebas, kita kasih nama testing saja. Untuk HTTP address-nya kita kosongkan, pilih next, kemudian yes. Yes, with server teknologi, karena kita menggunakan database MySQL dan bahasa pemograman PHP, maka kita pilih disini PHP MySQL. Next. Selanjutnya pilih, how do you want to work with field development? Kita pilih yang nomor 3. Kemudian pilih sini, icon ini, klik. Kemudian pilih folder yang sudah kita buat tadi, namanya testing, open, saya lihat. Karena dia tidak muncul disini tulisan nama foldernya, kita buat manual saja. Test, thing. Kemudian next. Oke kan saja jika muncul pesan seperti itu. Kemudian kita tes apakah URL yang sudah benar atau sudah jalan atau sudah terhubung. Testing, test URL. Oke. Kemudian pilih next lagi. Oke kan? Done. Oke. Ya, disini kita sudah berhasil menghubungkan Dremover kita dengan folder ini. Kemudian kita selanjutnya menghubungkan database kita. Database pilih disini, pojok sebelah kanan atas. Kemudian pilih tanda plus. MySQL connection. Koneksi namenya saya buat namanya koneksi. MySQL servernya. Local host. Kemudian username. Root. Passwordnya karena saya menggunakan MPPS. Jadi password defaultnya itu MySQL. Tapi kalau teman-teman menggunakan XMPP itu kosongkan saja karena passwordnya kosong. MySQL. Kemudian pilih select. Pilih database yang sudah kita buat tadi. Tadi namanya database kita buat testing. Oke. Kita tes dulu terlebih dahulu ya. Oke. Jika muncul persen seperti ini berarti kita sudah berhasil. Oke. 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 Selanjutnya kita buat from input atau tambah. Pilih insert. Kemudian pilih data object. Selanjutnya pilih recurset. Langsung saja ketikan saja untuk namenya. Kita kasih nama tambah. Koneksi. Oke. Sortnya pilih ID. Kemudian kita oke kan. Mungkin disini teman-teman gak nampak ada perubahan atau seperti apa. Sepertinya ini ada yang bertambah. Yaitu codingnya. Kita pilih kode. Maka dia muncul. Inilah yang tadi kita buat. Secara otomatis di Dreamweaver. Selanjutnya kita pilih insert. Data object lagi. Kemudian kita pilih insert record. Kemudian record insert from wizard. Oke. Koneksinya kita pilih. Oke berhasil. Di sini kita bisa ubah fromnya. Jenis kelamin contohnya. Kita ubah menjadi radio group. Kemudian radio group properties. Kita buat disini laki-laki. Value-nya juga sama lah ke laki. Kemudian nambah lagi. Perempuan. Value-nya juga perempuan. Oke kan. Oke kan langsung saja. Tapi sedikit penjelasan tentang after inserting go to ini. Jadi seandainya ketika di klik. Atau actionnya kemana. Jadi kita bisa arahkan ke tempatnya. Untuk contohnya nanti. Contohnya seandainya klik tambah. Nanti lari kemana. Nah. Di sini saya kosongan saja. Oke. Oke. Sekarang kita sudah berhasil membuat fromnya. Di sini saya ubah. Namanya. Saya buat simpan. Oke. Berhasil. Kita ctrl S. Atau simpan. Kemudian kita coba. Localhost. Testing. Kita klik enter. Oke. Sudah berhasil tampil. Sekarang kita coba inputkan datanya. Contoh ID-nya. Kita buat saja. Kita isi. Namanya. Jenis kelamin. Laki-laki. Alamat. Oke. Kemudian kita klik simpan. Oke. Di sini mungkin tidak nampak perubahannya. Tapi kita. Cara ngeceknya. Karena kita belum buat tablenya. Kita cek melalui database-nya. Apakah data ini sudah masuk ke dalam database. Pilih database yang kita buat tadi. Selanjutnya. Pilih. Browse. Oke. Data sudah berhasil masuk ke dalam database kita. Selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya lagi ini. Kita akan membuat. Table atau from. Yang menampilkan. Semua data-data kita. Di sini saya perbaiki sedikit. Jenis kelaminnya. Karena hampir cantik. Tidak pakai underscore. Oke. Kita simpan lagi. Oke. Kita sekarang membuat table untuk menampilkan data-data yang sudah kita input. Caranya. Pilih insert lagi. Selanjutnya. Pilih data object. Recurset. Di sini saya buat tampil. kemudian. Kemudian. Kita pilih sort. Oke. Kemudian. Kita pilih sort. Kemudian. Pilih dynamic table. Oke. Langsung saja kita klik oke. Atau ini. Ini bebas ya. Atau tampilkan. 10 record. Dalam satu waktu. Atau. Pilih all record. Tampilkan semuanya. Di sini saya pilih all record aja. Klik oke. Oh ya. Sorry. Sorry. Recursetnya sesuaikan. Karena tadi yang. Yang tadi. Yang dynamic table itu. Kita buat recurset yang namanya tampil. Berarti kita harus buat di sini tampil. Oke. Oke. Berhasil. Kita sudah menampilkan data di sini. Kita simpan. Kita coba. Kita refresh. F5. Oke. Data berhasil tampil. Kenapa tadi ini muncul dua? Karena tadi saya klik enter. Ini data nambah lagi. Karena nanti saya refresh. Nah. Oke. Selanjutnya. Setelah kita berhasil membuat. Tampil data. Dan input data. Langkah berikutnya. Kita membuat edit. Dan hapus. Oke. Untuk caranya. Hampir sama ya. Cuma ini saya kembalikan lagi. Buka lagi Adobe Dream Recover kalian. Kemudian. Buat file baru. Buat file baru. Caranya dengan cara pilih file. Kemudian new. Tapi kalau mau lebih cepatnya. Kita pilih. Cetera L. N. Kemudian pilih. PHP lagi. Create. Oke. Kemudian ctrl S langsung saja. Untuk disimpan. Kita buat namanya. Edit. Kemudian save. Oke. Berhasil. Untuk langkah editnya. Caranya hampir sama. Seperti tambah. Pilih insert. Data object. Recurset. Edit. Kita buat namanya. Koneksinya. Namanya koneksi disini. Oke. Kolam udah sesuai. Perbedaannya. Kalau ketika ada di ditambah. Atau tampil. Kita pilih short. Untuk IDnya. Kalau untuk edit. Dan hapus. Kita pilih filter. Oke. Oke. Cocok. Kemudian kita oke kan. Oke. Selanjutnya kita pilih insert lagi. Pilih data object. Kemudian. Update. Record. Record update from wizard. Koneksi. Koneksi. Oke. Sesuai. Kita ubah lagi jenis kelaminnya disini. Menggunakan radio group. Oke. 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 Jika sudah berhasil tampil seperti ini. Di bagian after updating go to ini. Ini ketika di edit. Dia lari kemana linknya. Nah. Kita tentukan. Di sini pilih browse. Kita balikkan lagi. Dia lari ke index. Atau halaman awal. Oke. Oke. Jika sudah berhasil seperti ini. Kita klik oke aja langsung. Oke. Oke. Di sini kita sudah berhasil. Update recordnya kita ubah. Jadi. Di ubah. Oke. Di sini kita sudah berhasil membuat editnya. Kemudian. Langkah berikutnya. Apa. Kita membuat link untuk editnya. Kembali lagi ke. Index. tp.hp. Kemudian. Pilih. Klik di sini. Di alamat. Insert. Pilih table object. Kemudian insert kolom the. Right. Oke. Di sini saya buat. Kolom satu lagi. Yaitu untuk. Aksi. Kemudian di bagiannya kita buat di sini ada. Edit. Edit dan. Hapus. Oke. Kemudian editnya. Kita block. Pilih insert. Pilih hyperlink. Pilih link targetnya di mana. Edit. Oke. Seperti ada yang lupa tadi saya. Parameternya. Jangan lupa ya. Parameter. Pilih. Di sini pilih. ID. Kemudian value-nya. ID. Dari tampil. Oke. Oke. Klik oke. Baru kita klik oke. Kemudian. Kita oke kan lagi. Oke. Kita ctrl S. Kita coba dulu editnya apakah sudah berhasil. Kita refresh lagi nih. Oke. Di sini sudah berwarna biru yang bertanda kalau tandanya ini sudah menjadi link. Coba kita ubah data yang di atas. Edit. ID. Kita ubah. Namanya jadi Ridwan. Yang sebelumnya Dharma jadi Ridwan. Kedis kelaminnya kita ubah jadi perempuan. Alamat. Jadi kisaran. Klik ubah. Wow. Kenapa jadi seperti ini? Datanya dua-dua berubah. Ini dikarenakan ID-nya tadi sama. Kita tadi kan lupa membuat ID-nya sama. Oke. Teman-teman bingung atau tidak ya? Teman-teman jangan bingung. Ini dikarenakan tadi ID-nya sama. Karena jadi ID-nya sama. Ini datanya berubah juga persamaan. Oke. Intinya data ini satu. Cuma karena tadi ID-nya jadi disamakan. Jadi terhitung dua data jadi satu. Oke. Di sini berarti kita sudah berhasil membuat editnya. Angka selanjutnya kita akan membuat hapus. Caranya. Kita buka Dream Ever kita. Kemudian pilih lagi. Buat file baru. File. New. PHP. Create. Kita simpan terlebih dahulu. Hapus. .php. Save. Klik insert. Data object. Record set. Semua selalu record set terlebih dahulu. Hapus. Koneksinya pilih. Koneksi. Selanjutnya. Di sini pilih filter ID-nya. Kemudian okekan. Oke berhasil. Kemudian pilih insert. Data object. Pilih delete record. Primary Evaluainya. Biar saja. Koneksinya pilih koneksi. Pegawai ID. Oke. After deleting goto-nya kita pilih lagi. Browse. Jadi seandainya langsung siap ketika di edit. Dia lari kemana. Kita pilih ke index. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke. Sampai sini kita sudah berhasil membuat hapusnya. Kemudian kita hubungkan lagi seperti edit tadi. Kita buat hyperlink-nya. Buka lagi index.php-nya. Kemudian blok hapusnya. Pilih insert. Pilih insert. Hyperlink. Klik browse. Kemudian pilih hapus. Parameter. ID. Value-nya. ID. Oke. 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 Oke kan lagi sekali lagi. Oke berhasil. Kita kasih jarak spasi. Biar tidak terlalu dekat. Kemudian simpan lagi. Kita refresh. Untuk hapusnya sudah berhasil kita buat. Dan tampil menjadi link. Jadi seandainya saya klik hapus ini. Maka data kedua ini akan hilang. Kenapa? Karena ID mereka sama. Jadi terbilang satu data yang sama gitu. Jadi saya hapus. Hilang dua-duanya. Jadi kosong. Lagi kosong. Udah tidak ada lagi datanya. Hapus. Jadi tidak ada lagi ID-nya. ID-nya kosong. Oke. Coba kita buat baru lagi datanya. Dengan nama ID yang berbeda. 1, 2, 3. Namanya. John. Laki-laki. Medan. Oke berhasil. Kita buat lagi data yang baru coba. Dengan ID yang berbeda juga. Namanya. Sony. Perempuan. Kisaran. Simpan. Oke. Berhasil. Kita coba edit lah. Edit lagi. Datanya. Data yang atas. Si John. Kita ubah. Edit. Kita tambahin nama. Jadi John. Corner. Dislamin perempuan. Alamat. Binjai. Ubah. Oke. Sekarang berhasil. Data berubah. Dan data yang dibuat tidak berubah lagi seperti tadi. Dikarenakan. ID-nya berbeda. Ini dikarenakan kita. Waktu pertama membuat database. Kita tidak membuat primary key. Jadi kalau kita membuat primary key. Dia ketika mengimpulkan ID yang sama. Dia tidak akan berhasil. Atau tidak akan mau. Karena dia menolak. Karena ID itu sama. Oke. Kita coba hapusnya. Oke. Berhasil semuanya. Tidak ada masalah. Sampai sini teman-teman. Jika ada kesulitan. Atau ada pertanyaan. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.